Bajak Podcast, Bicara Kejaksaan Episode 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hubert Joshua, Mas Isu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2019, bersama dengan rekan saya Sintia Mandala-Beta dan Putri Cahaya Sistanri. Kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang masih dengan narasumber yang sama dengan podcast episode 1, yaitu Bapak Dr. Maryadi Damkalit, SHMH. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dan tentunya masih berkorelasi dengan episode 1. yakni Komisi Kejaksaan. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir di tangan-tangan kesibukan, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik, Mas Hubert. Baik. Terima kasih, Pak. Nampaknya, rekan saya juga sudah tidak sabar kelihatannya untuk bertanya mengenai Komisi Kejaksaan. Dik, dipersilahkan. Baik. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, Hubert, hari ini kita akan membahas tentang Komisi Kejaksaan. Buat teman-teman, jangan lupa untuk simak podcast ini sampai selesai. Oke deh, saya izin untuk langsung masuk ke dalam pertanyaan ya, Pak. Pertanyaan pertama, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan keunangannya diatur oleh Presiden. Menurut Bapak, bagaimana implementasi pasal tersebut dalam institusi Kejaksaan sendiri? Baik, terima kasih Mbak Sintia. Komisi Kejaksaan itu adalah salah satu amanat yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi, keberadaan Komisi Kejaksaan adalah salah satu yang memang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan. Kemudian, bagaimana implementasi keberadaan Komisi Kejaksaan di dalam rangka menunjang atau meningkatkan kinerja Kejaksaan, bahwa selama ini, sejak keberadaan Komisi Kejaksaan, Komisi Kejaksaan dan institusi Kejaksaan itu selalu bersinergi, berkoordinasi, dan saling memberi saran dan masukan tentang bagaimana atau apa saja hal-hal yang harus dilakukan demi meningkatnya kinerja Kejaksaan dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua dari Putri. Selanjutnya, apa yang membedakan anggota Kejaksaan dengan anggota Komisi Kejaksaan sendiri dalam tugas maupun menang? Kejaksaan Republik Indonesia itu orang-orang yang bekerja di institusi Kejaksaan itu adalah merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang masa dinasnya masih aktif. Itu yang berada di institusi Kejaksaan. Kemudian, anggota ketua maupun anggota Komisi Kejaksaan itu dapat diambil dari orang-orang yang sudah purna di dalam melaksanakan tugasnya selaku aparatur sipil negara. Jadi, keanggotaan Komisi Kejaksaan itu sebagian besar diisi oleh orang-orang yang sudah purna sebagai aparatur sipil negara, termasuk orang-orang yang sudah purna bekerja di Kejaksaan. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Apa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut bisa dipilih menjadi anggota Komisi Kejaksaan nantinya? Kalau tentang syarat untuk menjadi anggota Komisi Kejaksaan, saya rasa itu syaratnya berlaku sebagaimana syarat-syarat yang umum. Tentu saja setia kepada bangsa dan negara, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, memiliki badan yang sehat, jasmani dan rohani, dan syarat-syarat itu. Akan tetapi, kemudian, orang-orang yang ingin menjadi anggota Komisi Kejaksaan itu juga dilakukan semacam asesmen atau seleksi. Seleksi di mana dari hasil seleksi itu nanti akan terpilih beberapa orang yang akan duduk sebagai komisioner di Kejaksaan sesuai dengan jumlah komisioner yang sudah ditentukan. Berkaitan dengan podcast sebelumnya yang kami buat, kami ingin menanyakan dari segi permasalahan tangkap jabatan tersebut, Pak. Apakah pernah ada anggota Kejaksaan yang mendapatkan peringatan atau teguran dari Komisi Kejaksaan yang Anda ketahui saja? Bagaimana peran dan fungsi komjak dalam kasus tersebut? Berkaitan dengan aparatur Kejaksaan, yang pernah mendapat teguran dari Komisi Kejaksaan karena memegang jabatan rangkap, itu selama saya bertugas di Kejaksaan, saya belum pernah mendengar. Karena biasanya aparatur Kejaksaan, setelah beliau-beliau itu purna dari Kejaksaan, beliau itu biasanya menduduki suatu jabatan atau posisi pada beberapa BUMN. Seperti contoh, ada beberapa mantan pejabat Kejaksaan, itu ditunjuk sebagai komisaris di beberapa BUMN. Tentu saja hal itu tidak menyalahi aturan. Karena apa? Karena beliau-beliau yang duduk dalam jabatan itu sebenarnya sudah purna dari Kejaksaan. Sehingga itu tidak menjadi masalah. Tapi mengenai apakah ada yang sudah mendapat teguran dari Komisi Kejaksaan tentang hal itu, pertama saya belum pernah mendengar, dan menurut saya memberi teguran terhadap pejabat Kejaksaan yang sudah purna dari Kejaksaan, kemudian menduduki suatu jabatan tertentu di luar Kejaksaan, itu bukan merupakan kewenangan dari Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan hanya boleh dan berwenang memberikan teguran kepada aparatus Kejaksaan yang masih aktif, yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin. Demikian, Mbak. Kalau boleh saya tahu, kasus lainnya apakah ada selain tanggap debat ini, Pak? Yang seingat saya dan yang saya tahu, tentu setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, apabila itu dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan akan berkoordinasi dengan aparat pengawasan yang ada di Kejaksaan Agung untuk bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut. Contoh, seperti kita ketahui, ada pernah beberapa orang Jaksa yang dilaporkan terkait dengan suatu perkara. Kita sebesar ada, contoh ada Jaksa Pinangki, dan yang lain-lainnya. Nah, itu memang penanganannya Komisi Kejaksaan yang berkoordinasi dengan pimpinan Kejaksaan di Kejaksaan Agung khusus yang terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Dalam kasus demikian, kira-kira apa bentuk teguran dari Komisi Kejaksaan itu sendiri, dan apakah ada prosedur yang dijalankan setelah mendapat peringatan tersebut sampai dengan dikenakannya sanksi bagi Jaksa yang melanggar tersebut? Apabila terjadi hal yang demikian, Komisi Kejaksaan hanya boleh memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kejaksaan Agung tentang apa yang harus dilakukan terhadap oknum yang bersantutan. Sedangkan mengenai apa saja hukuman disiplin yang dapat diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penjatuhan disiplin pegawai negeri sipil. Jadi tidak ada hal yang berbeda. Baik, terima kasih banyak. Wow, nampaknya pembahasan yang sangat insightful dan sangat berbanfaat untuk kami tentunya Pak dan teman-teman pendengar. Untuk itu sebelumnya izinkan saya memberikan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Yang pertama itu terkait dengan Komisi Kejaksaan yang seperti Bapak jelaskan bahwa Komisi Kejaksaan sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11-121 tentang perubahan atas UU Nomor 16-1-2004 tentang Kejaksaan. Dan implementasi keberadaan Komijak sendiri sepengetahuan dan sepenglihatan Bapak bahwa terus bersinergi dengan Kejaksaan, institusi Kejaksaan sendiri. Lalu kemudian tentang orang yang bekerja di Kejaksaan itu kan memang merupakan aparatur sipil negara. Sementara untuk anggotaan Komisi Kejaksaan sendiri merupakan orang-orang yang sudah purna dari tugas sebagai institusi Kejaksaan sendiri. Lalu kemudian untuk menjadi syarat-syarat dalam anggota Komisi Kejaksaan itu berlaku juga syarat umum seperti setiap pada Tuan Yang Maesat, lalu memiliki badan sehat jasmani dan rohani, dan juga tentunya dilakukan asesmen atau seleksi seperti yang diamatkan juga dalam Undang-Undang. Lalu kemudian terkait dengan adakah permasalahan rangkap jabatan yang kemudian diproses oleh Komisi Kejaksaan. Sepengalaman Bapak, Bapak belum pernah mendengar ada kasus rangkap jabatan yang kemudian diproses dengan Komisi Kejaksaan sendiri. Lalu seperti yang kita ketahui juga, anggota Komisi Kejaksaan juga terus berkoordinasi dengan pimpinan Kejaksaan di Kejaksaan Agung untuk mengungkap atau melaporkan kasus-kasus seperti kasus Jaksa Pinangki. Lalu sanksi berupa rekomendasi kepada Kejaksaan Agung juga dilakukan kepada oknum yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penjatuhan disiplin kepada pekawin negeri. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Suatu kehormatan bagi kami telah bisa berbicara-bicara dengan Bapak. Terima kasih juga untuk para pendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu di Bicara Tentang Kejaksaan. Bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.